Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saat ini kita berada di Jalan Pangeran Tirta Yasa Nah di depan sebelah kanan ini adalah SMKN Negeri 5 Batar Lampung ya Salah satu lembaga pendidikan kejuruan di kota Batar Lampung SMKN 5 merupakan salah satu dari beberapa SMK yang ada di kota Batar Lampung Yang pertama ada SMKN 1 itu ada di Jalan Norotai Yang merupakan hasil pertukaran dengan SMP 12 Karena sebelumnya SMKN 1 berada di Jalan itu Muhammad Yamin Seperti itu guys Kemudian SMKN 2 itu adanya di komplek ke Unila Jadi menjadi satu wilayah dengan Universitas Lampung ya SMKN 2 Nah untuk SMKN 3 itu adanya di Cudnukia SMKN 4, Cokraminoto dan ini tadi adalah SMKN 5 Yang berada di Jalan Pangeran Tirta Yasa guys Nah untuk SMKN 6 itu Kalau gak salah nih ya guys Itu ada di arah Lempasing Tentang kelautan SMKN 6 SMKN 7 kalau gak salah itu di Golf Nah yang belum tau SMKN 8 dan 9 Konon sudah ada ya Jadi seperti itu kita masih berada di Jalan Pangeran Tirta Yasa Dan Jalan ini cukup padat ya karena Di kanan kiri itu ada perumahan Nah ini contohnya adalah Jalan Pulau Bangka Sukabumi Nah di dalamnya itu ada perumahan Cendana Seperti itu Oke di depan ini adalah masjid yang cukup besar ya Ini masjid di Kecamatan Sukabumi ya Jadi sepanjang Jalan Tirta Yasa ini ditunuhi dengan pusat belanja, pusat jasa, juga pusat kuliner ya Sebelah kanan ini ada rumah belanja surya Kemudian di depannya lagi nanti ada Fitri Novant Ini market Nah ini sebelah kanan ini bakalan ada SPBU Hanya saja sedang dalam proses pembangunannya Jadi belum beroperasi Seperti itu guys Cuaca masih hujan gerimis Dan dimulai sejak subuh tadi hingga saat ini Masih seperti ini Nah ini traffic light Kalau kita ke kanan ini menuju ke Jalan Pulau Legundi Yang telah akan membuka kita ke Jalan Indra Suratmin Untuk menuju ke UIN Radenintan Lapangan Golf Juga akses menuju pintu gerbang tol Kota Baru Seperti itu Nah sedangkan kita ini lurus Ini menuju ke Jalan Lintas Sumatera Soekarno Atta Atau kita bisa menuju ke Kota Bandar Lampung Dengan organisasi flyover Jadi di depan nanti akan ada flyover yang menghubungkan Jalan Pangeran Tir Tayasa dengan Jalan Pangeran Antasari Seperti itu guys Tampaknya hujan belum juga akan ada tanda-tanda berhenti Tapi ya ini nikmat yang harus kita syukuri ya Jadi hujan itu adalah rahmat ya Jadi kita wajib mensyukuri adanya hujan Seperti itu Nah perkara hujan menyebabkan banjir dan lain-lain itu adalah Akibat dari tulah manusia ya Jadi bagaimana kita memanage lingkungan di sekitar kita Oke baiklah kita saat ini masih berada di Jalan Pangeran Antasari Pangeran Tir Tayasa maksudnya Dan ini akan melintasi flyover yang akan membawa kita ke Jalan Pangeran Antasari Seperti itu guys Nah hujan kembali turun dan belum ada tanda-tanda akan meredah Tapi kita kita nikmati saja Ya saat ini Ya kita baru saja Belajar melewati flyover dan sekarang berada di Jalan Pangeran Antasari Sebelah kanan ini adalah menuju perumahan Golden Hill Atau bukit gencana Sebelah kanan juga ada supermarket giant Walaupun sekarang dalam keadaan discontinue atau tidak beroperasi Ini ada area putar balik Ya jadi Titik putar balik ini semakin banyak saja Oke seperti itu kita masih bisa melintas Nah tidak jauh dari putar balik ini Kalau ke kiri itu kita ke Arif Rahman Hakim Nah ke kanan juga Arif Rahman lagi Untuk masa ini Perempatan ini ditutup Oke semikian